Untuk efek lain untuk mengenai persiapan UMNO untuk berharapan dengan PRN 2016 UMNO-Bofod? Sebenarnya UMNO-Bofod sudah bersedia sejak dari mula lagi, dari tahun 2018 pun kita sudah bersedia. Apalagi selepas PRN yang ke-16 baru-baru ini pun kita sudah bersedia. So, saya rasa persediaan ini kita tinggal tambah saja lagi. Kalau kita tengok, kita telah mempersiapkan kita punya daerah-daerah menundi, cawangan dan kita telah membentuk semua kita punya jawatan kuasa daerah menundi untuk memastikan. Bila-bila saja pilihan raya diadakan, kita punya jentera sudah bersedia. Dekat yang memakna bersatu dengan UMNO akan bertempung di Bofod? Kalau negeri, biasa dia kita ada autonomi. Maknanya pemimpin-pemimpin UMNO negeri mempunyai autonomi untuk membuat keputusan. Tetapi dalam hal-hal parlimen ini, dia melibatkan nasional, persekutuan. Jadi kalau kita nampak di peringkat persekutuan, memang antara UMNO dan Bersatu ini memang susah sudah untuk bersama. So, adalah tidak mustahil di Sabah pun begitu, karena kita akan ikut. Apa juga keputusan yang diputuskan oleh Presiden dan Pucuk Bufinan Parti. Terima kasih. 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 Terima kasih.